Bapak Mungkidi, jadi gak nih kita beli kereta Thomas rongsokan ini? Jadilah bocil, nanti kereta Thomas ini kita bawa ke pabrik robot Siapa tau masih bisa diperbaiki Oh begitu ya Bapak Mungkidi Oke lah, akan ku beli saja nih Kakek Anto, harga kereta Thomas rongsokan ini berapa? Murah kok dek, harganya cuma 10 juta rupiah Tapi barangnya kayak gini, berkarat semuanya Wah murah amat kakek Anto Oke, ku beli nih, gak apa-apa, berkarat semuanya Nanti akan ku perbaiki lagi Zee, akhirnya kita punya kereta Thomas rongsokan Semoga nanti bisa diperbaiki sama keluarga robot Pak Iya upin-upin, aku yakin keluarga robot itu pasti bisa memperbaiki kereta Thomas ini Nanti akan menjadi robot yang canggih Wah, betul bocil Aku kasian sekali nih, melihat kereta Thomas Masa hancur kayak gini Halo pemirsa semuanya Kembali lagi bersama saya Ma'il curut, si bocil sultan Bersama kita Upin dan Ipin Zee, kita beli kereta Thomas rongsokan Ya pemirsa, hari ini kita berada di tempat rongsok ya Untuk mencari kendaraan yang hancur woy Nanti kita perbaiki jadi lebih bagus pemirsa Dan kita sudah menemukan kereta Thomas yang berkarat pemirsa Aduh, lihat tuh Hancur kayak gitu woy Besinya udah berkarat semua pemirsa Cuman depannya doang yang enggak Ya tuh, lucu sekali kan kereta Thomas Ada wajahnya Tersenyum lagi Iya betul bocil Lucu sekali wajahnya Nah tapi kasian Karena gak terawat disini Betul atuk dalang Sampai berkarat kayak gini ya Makanya kita beli nih Biar nanti kita perbaiki Jadi lebih bagus Bentar Kak Ma'il Nanti kita membawa keretanya gimana nih Kan mesinnya rusak Berkarat lagi Tenang uping ipin Nanti kita dorong sajalah Haduh bocil Mana bisa didorong Kereta ini kan berat Semuanya besi lagi Oh begitu ya atuk dalang Wah kayaknya kita butuh bantuan Keluarga Ultraman Dan alat berat ekskavator Agar bisa mengangkut Kereta Thomas berkarat ini pemirsa Nah oke lah Akanku telpon dulu nih Kak Ros Kemarin dia membawa ekskavator Halo Assalamualaikum Kak Ros Waalaikumsalam Bocil Tunggu ya Aku masih perjalanan Menuju ke sana Pak Siap Kak Ros Ajak juga Ultraman Taro Soalnya Kita akan mengangkut Kereta Thomas Yang udah hancur Oke Bocil Ultraman Taro Ada di atas ekskavator Tenang Bocil Aku akan kesana Bersama Kak Ros Oke siap Akanku tunggu Kak Ros Cepat ya Jangan kelamaan Pak Siap Bocil Wah Aku udah gak sabar nih Pengen melihat Kereta Thomasnya Ayo ngebut Kak Ros Haduh Mana bisa ngebut Ekskavator ini Bantuin dolonglah Wah Enak sekali dah Ultraman Taro Dia tinggal numpang Di atas ekskavator Woy Gak bantuin Kak Ros Pemirsa Haduh Haduh Hah kakek Anto bisa gak kereta ini aku tawar lagi 5 juta rupiah sajalah Hah 5 juta yang gak maulah dek itu terlalu murah soalnya kereta Thomas ini terbuat dari besi Besi sih besi tapi berkara kayak gini kakek Ya sudah lah ku turunin lagi 8 juta rupiah Aduh bocil kau kan anak sultan masa nawar sih Udah lah kasih saja 10 juta rupiah uangmu kan miliaran Oke bapak Mukidi kakek Anto akanku transfer ya 10 juta rupiah nih Bocil dimarahin bapak Mukidi pemirsa gara-gara kereta Thomas ini ditawar harga 5 juta rupiah Aduh bocil bocil udah jangan bocil kasian kakek Anto dia itu jualannya cuma barang rongsok Bentar sebelum kita beli kita lihat dulu ya keadaan kereta Thomas ini pemirsa Wah semuanya berkarat nih termasuk atapnya juga pemirsa Ya ampun parah sekali Kakek Anto kenapa sih kereta Thomas ini kok bisa berkarat Iya dek dulu kereta Thomas ini rusak gara-gara tabrakan sama truk Oh begitu ya terus truknya dimana Truknya ada di belakang tuh Oh makanya kereta Thomas ini gak bisa dipakai lagi pemirsa Gara-gara tabrakan sama truk pemirsa Oh itu truknya juga hancur woy Terguling lagi Aduh parah sekali Oh tapi truknya lumayan bagus pemirsa Cuman mesinnya sampai berasap kayak gitu Aduh parah sekali dah Udahlah kita tunggu dulu sampai Kak Ros datang nih Lama amat dia Mungkin gara-gara keberatan sambil membawa Ultraman Taruh Hah lama amat sih Kak Ros Aku udah gak sabar ingin memperbaiki kereta Thomas ini di pabrik robot Iya sama upin-ipin Nah nanti kayak gimana ya jadinya kalau udah diperbaiki Pasti lebih keren Eh cobalah sambil menunggu Ros datang Aku akan menggunakan bulldozer Untuk mengangkat kereta Thomas itu Awas minggir upin Wah seru nih Ayo atuk dalang lagi Loh 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 upin kok malah senang pemirsa Terlempar dari atas bulldozer kocak Ayo atuk coba angkat kereta Thomas ini Awas Satu dua tiga Wah kayaknya berat nih pemirsa Aduh gak kuat nih Makanya kita butuh bantuan keluarga Ultraman Aduh gak bisa nih Sabar atuk dalang Kita tungguin dulu lah Kak Ros dan Ultraman Taro Bentar lagi datang Oke lah A few moments later Zee akhirnya kita udah sampai Kak Ros Iya Ultraman Taro Aduh lewat mana nih Udah lindas aja gerbangnya Ya sudah lah Akanku lindas nih Waduh langsung rogoh nih gerbangnya Kelindas pakai ekskavator pemirsa Pengirikan dah Oke sekarang waktunya kita akan Mengangkut kereta Thomas Yang udah jadi rongsokan Halo semuanya Aku sudah datang Turunlah Ultraman Taro Ngapain kau di atas situ Bantu nih Mengangkut kereta Thomas Soalnya berat sekali Gak maulah Capek nih Buang-buang tenagaku saja Hei hei Ultraman Taro Ingat Kau itu Ultraman Harus membantulah Masa duduk doang di atas ekskavator sih Cepat turun Nanti Akanku adukan Kepapamu Biar kau dihukum Hahaha Oke lah Aku akan turun nih Wah Kayaknya Kereta ini berat sekali Karena terbuat dari Besi Ayo Ultraman Taro Kau coba dululah Kau kan punya kekuatan super Oke Bapak Mekini Semoga aku bisa Oke Pemirsa Sekarang Ultraman Taro Akan mencoba Mengangkat Kereta Thomas ini ya Wow Besar sekali nih Apakah kuat dia Woy Nanti akan dibantu Sama ekskavator Pemirsa Semoga bisa dah Aku harus pelan-pelan nih Membawa kereta ini Soalnya berkarat Nanti takutnya Malah hancur Iya betul Kak Ros Maju Hati-hati A few moments later Hah Udah kuangkat nih Berat sekali Ayo Ultraman Taro Kau pasti kuat Semangat Semangat Pak Kak Ros Ayo Waktunya jalan Siap Bucil Oke Pemirsa Lihat nih Keretanya sudah mulai Diangkat Diangkat pakai Ekskavator ya Waduh Ternyata panjang sekali Pemirsa Ada gerbongnya Lihat tuh Di belakang Bawa dua gerbong ya Aduh Gak apa-apa lah Pelan-pelan saja Kak Ros Hati-hati Ya ampun Bisa gak nih Soalnya panjang sekali Pemirsa Oke Aman Awas Jangan sampai nabrak pohon Oh Bisa Pemirsa Ayo lanjut Wah susah nih Kalau nanti kita lewat Jalan raya ya Sudah Ayo Kita coba dulu Kak Ros Pelan-pelan saja Aku takut Iya Ultraman Taro Udah lah Kau diam Jangan banyak ngomong Kita pergi Menuju ke pabrik robot nih Semuanya pegangan Siap Kak Ros Kami aman di atas sini Bentar lagi Kita akan sampai Aduh Aku capek Cepat turunkan Kak Ros Sabarlah Ultraman Taro Dikit lagi nih Ya pemirsa Akhirnya Kita sampai Di Pabrik robot ya Wih Mantap Kereta Thomas ini Akan diperbaiki Sama keluarga robot Pemirsa Wih Nanti jadinya kayak gimana ya Pasti Sangat canggih woy Awas pelan-pelan Kak Ros Jangan sampai nabrak Nanti Kereta Thomas ini Semakin hancur dah Hehehe Maju dikit terus Pelan-pelan Akan kuarahkan nih Pak Siap atuk dalang Maju dikit Dikit lagi Dikit Oh diarahkan sama atuk dalang Pemirsa Mantap Hehehe Ultraman Taro udah gak betah nih Kayaknya dia keberatan Mengangkat besi kereta Thomas ya Hehehe Zee Kita udah sampai Mana nih keluarga robot Kok gak ada sih Pak Coba kita tungguin dulu Kayaknya mereka Ada di dalam Pabrik Betul Sekarang Turunkan keretanya Ya ampun Turunkan sih Turunkan Tapi Jangan dijatuhkan lah Bisa hancur nih Kereta Thomas Hehehe Biarin lah Lagian aku capek sekali Mengangkat kereta Seberat ini A few moments later Wah Terdengar suara keras sekali nih Dari luar pabrik robot Kayaknya Ada yang jatuh Dari langit Enggak robot Buster Tadi suara kereta Thomas Yang dijatuhkan Ultraman Taro Wah Emangnya kenapa sih Kereta Thomas ini Kereta Thomas ini Udah hancur Jadi rongsokan Bisa gak nih Diperbaiki Di pabrik robot Tenang saja Pasti bisa kok Nanti Akan kuubah Menjadi Robot Kereta Thomas Yang canggih Hah Yang bener Wah Kayak gimana jadinya Kereta Thomas Jadi robot Wih Keren sekali Seperti Tayo Betul bocil Akanku masukkan nih Keretanya Kedalam pabrik A few moments later Wah Lihat tuh Upin-Ipin Sekarang Kereta Thomas kita Lagi dikerjakan Sama robot Bumblebee Dan Hulkbuster Iya kak Mail Kereta Thomas itu Udah bisa bunyi Tutut Haduh Haduh Pini-Pini Ada-Ada aja Pemirsa Katanya bunyi Tutut Woy Oh Lihat nih Sekarang kereta Thomasnya Diangkat Di atas Pabrik Pemirsa Lagi diperbaiki tuh Sama robot Bumblebee Mantap jiwa Semoga besok Udah jadi ya Pemirsa Bumblebee Mana Pasukan robotmu Pasukan robot Iron Man Dan Optimus Prime Lagi sibuk Di dalam pabrik Oh Begitu ya Bumblebee Ya sudah Kerjakan nih Kereta Thomasnya Sampai jadi Biar kita Bisa uji coba Kereta Thomas itu Oke Siap Bocil Haduh Bocil Pengen cepat-cepat Jadi Pemirsa Padahal baru Dikerjakan ya Saber woy Bocil Lihat tuh Keretanya berkarat Kayak gitu Pasti agak lama nih Nilangin Karatannya Oke lah Pemirsa Mungkin Sampai disini dulu Video kali ini Nanti kita akan Lanjutkan di video Selanjutnya Seperti apa nih Jadinya Kereta Thomas Yang dikerjakan Di pabrik robot Pemirsa Nah jangan lupa Kalian like Kemudian subscribe Karena subscribe Itu gratis Gratis Bye